Intro Hai 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 football lovers, ketemu lagi nih di channel AM Freaky Kali ini kita akan membahas berita-berita terbaru seputar timnas dan persepak bolaan dalam negeri Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke football lovers, selamat menonton! Beda dengan Egy Maulana Fikri, Bagus Kavi resmi dapat izin dari Yong Utreh untuk bela timnas U23 Indonesia Pemain asal Indonesia yang sedang berkarir di Belanda, Bagus Kavi, akhirnya bisa segera bergabung ke timnas U23 Indonesia Tim Bagus Kavi saat ini, Yong Utreh, telah resmi melepas Sun Striker untuk segera bergabung ke Strat Garuda Muda di Tajikistan Seperti diketahui, Bagus Kavi kembali mendapatkan panggilan untuk mengenakan seragam merah putih Saudara kembar Bagus Kava itu mendapat panggilan untuk membela timnas U23 Indonesia yang akan terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2022 Ada pun kualifikasi Piala Asia U23 2022 akan dihelat di Tajikistan pada 27 Oktober hingga 2 November 2021 Pemanggilan ini jadi yang pertama setelah hampir 2 tahun Bagus Kavi tidak merasakan panggilan ke timnas Indonesia Terakhir kali Bagus Kavi mendapatkan kesempatan bermain untuk skuad Garuda adalah kalah membela timnas U19 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U19 2020 pada akhir 2019 silam Bagus lama tak mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia lantaran sempat mengalami cedera horor pada Maret 2020 Saat itu Bagus Kavi mengalami patah pergelangan kaki saat menjalani laga uji coba dalam program Garuda Select Kini sang pemain sudah dipastikan sembuh Bagus sendiri beberapa kali sempat tampil bermain untuk Yang Utre Bagus Kavi dipanggil ke timnas muda Indonesia Striker 19 tahun ini dipanggil untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia Tulis Yang Utre seperti dikutip dari laman resmi klub Kondisi ini berbeda 180 derajat dengan apa yang dialami oleh pemain Indonesia lainnya Egy Maulana Fikri Seperti diketahui Egy Maulana Fikri juga mendapatkan panggilan membela timnas U23 Indonesia Akan tetapi klub Egy saat ini FK Senika melarang sang pemain bergabung ke squad Garuda Muda Lantaran tenaganya sangat dibutuhkan oleh klub Direktur FK Senika David Balda bahkan menolak negosiasi dari PSSI yang meminta supaya Egy diizinkan bermain di kualifikasi Piala Asia U23 2022 Tidak ada lagi negosiasi dengan PSSI Kami ingin dia kembali untuk melakukan persiapan pertandingan selanjutnya di Liga Kata David Balda dikutip dari Instagram Menanggapi panggilan dari timnas U23 Indonesia Bagus Kavi mengaku kaget dan tak percaya Alhamdulillah awalnya saya kaget dan sangat bangga kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia Selamat ya Bang Bagus Ada wacana timnas Indonesia U23 hadapi Australia dua kali PSSI merespons begini Timnas Indonesia U23 masih menunggu putusan dari AFC Bagaimana nasib mereka di kualifikasi Piala Asia 2023 Usai dua negara yang tergabung di grup G yakni China dan Brunei Darussalam memilih mengundurkan diri Ada kemungkinan timnas U23 menghadapi Australia sebagai tim tersisa sebanyak dua kali dalam babak kualifikasi yang berlangsung di Tajikistan tersebut Hal itulah yang dikemukakan Federasi Sepak Bola Tajikistan atau FFT dalam pernyataan mereka Sumber dalam PSSI menjelaskan sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian soal rencana pertemuan dua kali dengan Australia Namun karena pernyataan itu keluar dari tuan rumah maka kebenarannya tinggal menunggu waktu saja Ya kami tinggal tunggu saja surat dari AFC Kami tunggu resminya Katanya singkat Sebelumnya perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala AFC U23 dimulai dengan melawan China pada 27 Oktober Kemudian lanjut berhadapan dengan Australia pada 30 Oktober Semua laga dilaksanakan di Stadion Sentral Republikan Dushanbe Pesan Shin Tayong untuk timnas Indonesia U23 Ayo tunjukkan performa lebih baik dari senior Pelatih timnas Indonesia U23 Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tayong memberikan pesan motivasi untuk anak asuhnya Begitu tiba di Dushanbe Tajikistan pada Kamis 14 Oktober 2021 pagi waktu setempat Shin Tayong berharap timnas U23 bisa tampil lebih baik dari seniornya Timnas Indonesia U23 akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2022 Yang digelar di Tajikistan Asmawi Mangkualam dan kawan-kawan menghuni grup G Dan akan melawan Australia Ada pun calon lawan lainnya yakni Brunei Darussalam dan China Memilih mundur dari ajang tersebut Situasi ini membuat posisi timnas Indonesia U23 tak mudah Kabarnya, AFC akan memperlakukan dua pertandingan melawan Australia Yang digelar pada 27 dan 30 Oktober 2021 Shin Tayong ingin penampilan gemilang juga mampu ditunjukkan skuad U23 Dan mengikuti jejak timnas senior yang mampu lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023 Tadi pagi kami baru saja sampai di Tajikistan Setelah transik di Istanbul Usai pertandingan melawan Chinese Taipei berakhir Jadwal sangat padat Tulis Shin Tayong di akun Instagramnya Ayo para pemain U23 Tunjukkan performa yang lebih baik dari pemain kakak-kakak kalian Ucap Shin Tayong Timnas Indonesia U23 berencana menggelar laga uji coba melawan Tajikistan Pada selasa 19 Oktober 2021 Laga ini menjadi tolak ukur kesiapan skuad merah putih Sebelum bertempur di kualifikasi Piala Asia U23 2022 Beda kesiapan timnas U23 Indonesia dengan calon lawannya Bak, bumi, dan langit Laga grup G pun digelar dalam dua lag antara timnas U23 Indonesia melawan Australia Dua lag laga tersebut rencananya akan digelar pada 27 dan 30 Oktober nanti Di Stadion Pamir, Dushanbe, Tajikistan Meski laga semakin dekat Namun kesiapan kedua tim ibarat bumi dan langit Timnas U23 Indonesia yang ditangani Shin Tayong Kini sudah berada di Tajikistan untuk segera menggelar latihan Timnas Garuda Muda itu bahkan sudah menjadwalkan uji coba internasional Jelang menghadapi Australia Namun hal sebaliknya justru ditunjukkan oleh timnas U23 Australia Timnas U23 Australia belum menunjukkan update persiapan hingga rabu Lebih parah lagi, kursi pelatih kepala timnas U23 Australia masih kosong hingga kini Situasi tersebut membuat Van Ekman dinilai berpeluang besar Akan memimpin Australia dalam laga kontra timnas U23 Indonesia Meski demikian, timnas U23 Indonesia benar-benar tidak boleh meremehkan Australia Sebab Australia merupakan penyandang peringkat ketiga pada piala Asia U23 edisi sebelumnya pada 2020 Selain itu, komposisi pemain timnas U23 Australia diprediksi Tidak akan berbeda jauh dengan yang dibawa pada Olimpiade Tokyo 2020 lalu Well then, tadi adalah beberapa hal tentang berita terbaru timnas Indonesia dan pemain-pemainnya ya Football Lovers Berikan komentar terbaik kali ya Dan terus dukung tim-tim hebat beserta pemain kesayangan kita ya Oke, sampai disini dulu ya Football Lovers Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya Sampai jumpa di berita-berita sepak bola selanjutnya